Assalamualaikum Wr Wb Gusti Mohon maaf Karena memang Cuacanya lagi jelek dan Sinyalnya jadi naik turun Dan sempat terputus Kita akan masuk lagi Tadi kita udah bahas tentang Perkembangan milestone Anak usia 1-5 Dan tadi Bu Gusti sudah menjelaskan Tentang red flagnya Atau Istilahnya adalah Kewaspadaan orang tua untuk Kemana menghadapi Perkembangan motor ini Dan apa yang harus diwaspadai Itu baru diceritakan Bu Gusti Sinyalnya lagi jelek banget Aduh Jadi sempat terputus Oke Lagi cuacanya lagi jelek disini Jauh dari jauh Oke Kita lanjut lagi Tadi kita akan ngomongin Tentang red flag Atau bendera merah Bendera merah Untuk para Ayah Bunda semua Mewastadai Keterlambatan Perkembangan Tadi sudah disampaikan bahwa Red flagnya adalah Justru kita lihatnya Di bawah 2 tahun nih Ayah Bunda Jadi Di bawah 2 tahun terutama Tadi Bu Gusti sudah menjelaskan Di usia 5 bulan Ayo lanjut lagi Silahkan Oke Oke Tadi mohon maaf ya Ayah Bunda ya Sinyalnya lagi jelek Oke Saya lanjutkan Saya ulang tadi Yang pertama Di usia 5 bulan Harusnya anak sudah dapat Kalau belum dapat berguling Ini sudah menjadi Lampu merah Buat Bendera merah Buat Orang tua Lalu Usia 6 sampai 7 bulan Belum dapat Kontrol kepala Jadi Kepalanya belum kuat Buat nahan Buat diangkat Menoleh ke kanan Ke kiri Lalu Di usia 10 sampai 12 bulan Belum bisa Duduk tegak Jadi belum bisa Duduk tegak Belum duduk tegak Yang lama ya 5 sampai 10 menit Lalu Di usia Masuk ke 1 tahun 12 sampai 13 bulan Anak belum bisa Merangkap Anak belum bisa Merangkap Dan belum bisa Berdiri Bahkan Dengan bantuan Lalu Yang terakhir itu Di usia 18 sampai 21 bulan Jadi mendekati Usia 2 tahun Anak belum bisa Berjalan Bahkan Dengan pegangan Atau Dengan bantuan Itu Refletnya Untuk Kemampuan Motorikasar Dikatakan Terlambat Kalau Kalau udah Reflet itu Iya Nah Jadi ayah bunda Jangan lupa Tadi Reflet itu Harus diperhatikan Betul Karena Bila Refletnya itu Diketahui Maka Penanganannya Pula Itu bisa Sedini mungkin Dilakukan Dan penanganan Yang sedini mungkin Akan berpengaruh Pada hasil Yang akan Dicapai Dan bahkan Anak juga Akan Lebih optimal Mengejar Ketinggalannya Tadi Dan ayah bunda Juga tidak akan Stres Kalau Mengejar Ketinggalannya itu Baru sekitar Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Tapi kalau Sudah Itungannya Tahun Bikin Stres Banget Tuh Dan Jadi Iya dan yang Stres bukan Ayah Ayah bunda doang Ya Bu Gusti Kita sendiri Juga Kita sebagai Terapisnya Juga akan Stres Banget Karena Mengejar Ketinggalan Yang sangat jauh Sekali Gitu ya Oke Bu Gusti Apa sih sebenarnya Yang harus dilakukan Oleh ayah bunda Semua Di khususnya Kalau kita ngomongin Tentang Usia yang paling penting Adalah seribu hari pertama Nah Ayah bunda Penting loh Seribu hari pertama tadi Nah Bu Gusti Tolong Sampaikan kepada orang tua Apa sih yang harus Dilakukan di seribu hari pertama tadi Ya silahkan Oke Nah Sebenarnya Untuk mencegah Terjadinya Keterlambatan motorik itu sendiri Kita udah bisa Berikan Stimulasi Lebih dingin Di seribu hari pertama Jadi Seribu hari pertama ini Bukan terhitung dari Hari pertama Anak lahir Tapi Mulai dari Anak masih Usia Kehamilan Konsepsi 23 hari Jadi Terhitung Mulai dari itu Sampai Anak usia 2 tahun Itu seribu hari pertama Hitungannya Jadi Kita sudah bisa Beri Stimulasi Mulai dari Dalam Kandungan Jadi Stimulasinya Dalam bentuk Sensori Dengan Belai Dibelai usap Perut Ibunya Lalu Dengan Diberikan Stimulasi Suara Stimulasi Suara Dengan Diajak ngobrol Orang tuanya Ngajak ngobrol Atau Boleh dengan Musik Musik Klasik Dan Murut Al-Quran Itu untuk Pencendahannya Lalu Untuk Kalau Misalnya Memang Sudah Terjadi Keterlambatannya Harusnya Memang Lebih Cepat Direteksi Oleh Orang tua Jadi Emang Kalau sudah Curiga Ada Keterlambatan Mending Langsung Ketempat Terapi Untuk Konsultasi Lebih lanjut Ya Oke Jadi Bunda Jangan lupa Tadi Seribu hari Pertama Itu Tidak Dihitung Dari Hari Dari Mulai Lahirnya Anak Tapi Sejak Dalam Kandungan Jadi Semenjak Terbentuknya Konsepsi Konsepsi Itu Bertemunya Sel telur Dengan Sel Sperma Jadi Terdiri Dari 270 Hari Waktu Dalam Kandungan Dan 730 Di Saat Setelah Lahir Nah Ini Yang Penting Sekali Nah Sebenarnya Yang Harus Kenapa Harus Di Tadi Tuh Bu Gusti Kenapa Harus Di Tema Kita Kali Ini Jadi Tema Kali Ini Adalah Usia 1-5 Sebenarnya Apa Dengan Usia 1-5 Itu Silahkan Jadi Di Usia 1-5 Tahun Ini Ayah Bunda Merupakan Periode Emas Atau Golden Period Pertumbuhan Maksimal Dari Saraf-saraf Di otak Jadi Memang Tadi Saya Bilang Masalah Apa Seribu Hari Pertama Itu Merupakan Yang Paling Bagus Diberikan Stimulasi Buat Anak Untuk Mencapai Tumbuh Kembang Yang Maksimal Nah Memang Batasannya Untuk Paling Bagus Diberikan Terapi Itu Di Usia 1-5 Tahun Karena Itu Tadi Perkembangan Saraf Anak Paling Cepat Paling Maksimal Di Usia 1-5 Tahun Oke Jadi Sebenarnya Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Tua Di Fase Tadi Golden Period Usia Kritis Kita Sebutnya Sebenarnya PR PR Yang Harus Dilakukan Orang Tua Apa Bu Gusti Pertama Tadi Deteksi Secara Gini Cepat Lalu Sudah Oh Ini Saya Curi Kok Anak Saya Umur Segini Misalnya Umur 14 Bulan Belum Bisa Berjalan Ayah Bunda Harus Segera Konsultasikan Konsultasikan Misalnya Ketempat Terapi Fisioterapi Atau Jadi Kalau Memang Tidak Ada Kondisi Yang Mengikuti Misalnya Kayak Kejam Atau Ada Kaku Di Badan Boleh Langsung Ketempat Terapi Tapi Kalau Misalnya Ada Kondisi Yang Mengikuti Seperti Kejam Mungkin Harus Ke Doktor Spesialis Anak Dulu Untuk Mengatasi Hal tersebut Baru Terapi Oke Nah Sebenarnya Kalau kita Ngomongin Tadi Bu Gusti Kan Ngomongin Tentang Kejam Sebenarnya Kewasbadaan Orang tua Setelah Anak Terjadi Kejam Itu Apa Saja Bu Gusti Kewasbadaan Setelah Terjadi Kejam Itu Kalau Kejam Sebenarnya Perkembangan Anggaplah Ini Sebagai Sel Saraf Jadi Kalau Dia Berkembang Kita Berikan Stimulasi Jadi Dia Akan Berkembang Jadi Akan Antara Satu Saraf Yang Satu Dengan Saraf Yang Lain Nah Kalau Terjadi Kejam Ini Bakal Mati Jadi Tidak Ada Antara Satu Saraf Ke Saraf Yang Lain Jadi Stimulasi Yang Sudah Kita Berikan Ataupun Terapi Yang Sudah Kita Berikan Jadi Bisa Dibilang Mati Tidak Ada Tidak Ada Ini Pengaruhnya Buat Tumpu Kembang Anak Nah Sebenarnya Prinsip Apa sih Yang harus Dilakukan Oleh Orang Tua Bu Prinsip Dasar Stimulasi Itu Terutama Berhubungan Dengan Tadi Mungkin Kalau Kita Ngomong Kejam Beda Jauh Karena Itu Terjadi Adanya Disfungsi Secara Anatomisnya Nah Kalau Kita Ngomongin Tentang Stimulasi Itu Sendiri Prinsip Dasar Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Tua Dalam Stimulasi Motori Kasar Itu Apa Jadi Saat Akan Melakukan Stimulasi Buat Anak Jadi Sama Juga Kalau Kita Terapis Melakukan Terapi Pada Anak Prinsipnya Kita Kita Nggak Hanya Lihat Dari Milestone Itu Aja Jadi Misalnya Anggaplah Usia 14 Bulan Sudah bisa Berjalan Harusnya Sudah bisa Berjalan Ternyata Jadi Kita Harus Periksa Dulu Jadi Nggak Cuman Belang Oh Ini Nggak Bisa Berjalan Berarti Harus Stimulasi Langsung Latihan Berjalan Tapi Kita Harus Misalnya Satu Pertumbuhan Sudah 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 Bisa Nggak Duduk Mandi Jadi Bukan Dilidukan Lagi Lalu Apa Apakah Duduk Berdirinya Itu Sudah Stabil Atau Masih Masih Harus Pegangan Nah Jadi Kalau Usia 14 Bulan Belum Kuat Otot Lehernya Jadi Yang Distimulasi Otot Lehernya Dinaikkan Dulu Kekuatan Otot Lehernya Baru Secara Bertahap Kita Ajar Berjalan Seperti Oke Berarti Kalau kita Bisa Tarik Kesimpulan Berarti Tadi Otot Leher Habis Otot Leher Adalah Otot Bahu Otot Terang Punggung Terus Baru Pinggul Pinggul Baru Ke Ada yang lain Oke Nah Latihan Latihan Bentuknya Apa Aja Kalau Untuk Leher Itu Latihan Apa Saja Kalau Untuk Bahu Untuk Terang Untuk Punggung Untuk Latihan Latihan Yang Sederhana Yang bisa Dilakukan Oleh Orang Tua Di Rumah Apa Apa Bentuk Realnya Jadi Sebenarnya Sebelum Melakukan Stimulasi Misalnya Seperti Meningkatkan Kekuatan Otot Leher Mau Perbaiki Postur Kalau Saya Sarankan Memang Harus Konsultasi Dulu Sama Ininya Yang Lebih Karena Bisa Saja Ada Kondisi Terentu Yang Menyebabkan Menyebabkan Kelemahan Ototnya Tadi Cuma Kalau Untuk Apa Yang Sederhana Di rumah Misalnya Untuk Kekuatan Otot Leher Jadi Bisa Diposisikan Seperti Anak Sedang Push Up Jadi Posisi Push Up Lalu Kita Beri Stimulasi Mainan Jadi Misalnya Ditaruh Di atas Kepalanya Jadi Biar Anak Mau Mengangkat Kepalanya Jadi Itu Untuk Kekuatan Otot Leher Jadi Posisi Tengkurap Atau Posisi Telentang Tangannya Diangkat Tangan Diangkat Jadi Kita Stimulasi Buat Dia Mengangkat Kepalanya Ke Atas Lalu Untuk Kekuatan Otot Bahu Untuk Badan Tetap Harus Dilatih Untuk Latihan Berguling Latihan Sama Juga Tadi Untuk Posisi Push Up Sebenarnya Sudah Masuk Bukan Cuma Untuk Kekuatan Otot Leher Jadi Masuk Untuk Bahu Dan Untuk Lalu Latihan Duduk Jadi Latihan Duduk Bukan Cuman Langsung Didudukan Aja Jadi Kan Biasanya Biasanya Orang Dari Pengalaman Pak Biasanya Kita Assessment Ini Bu Anaknya Belum Bisa Duduk Nih Bu Anak Saya Udah Bisa Duduk Nih Saya Dudukan Jadi Latihan Bukan Padahal Ilam Harusnya Dinilah Yang dicapai Dari Kemampuan Dudukan Mulai Dari Anak Berbaring Anak Berguling Berguling Menumpu 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 Jadi Yang mau Distimulasi Yaitu Caranya Bagaimana Anak Dia Berguling Lalu Ditempatkan Tangannya Buat Latihan Menumpu Baru Ajar Nah Kalau Misalnya Tangannya Belum Kuat Menumpu Nih Nah Dilatih Buat Latihan Menumpu Tangannya Jadi Bisa Juga Dalam Posisi Tengkurap Diposisikan Tangannya Iya Oke Nah Itu Tadi Yang Bu Gursi Ceritain Memang Tersering Terjadi Di Tempat Tentang Kita Bahwa Banyak Orang tua Anak saya Sudah Berdiri Kok Coba Saya Berdirikan Ternyata Diberdiriin Bukan Berdiri Sendiri Biasanya Bilangnya Ini Oh Anak saya Terlambat Sama Kok Kakaknya Dulu juga Terlambat Dua tahun Baru bisa Jalan Kok Bilangnya Bapaknya Seperti itu Jadi Kayaknya Gak Apa-apa Iya Betul Makanya Buddha semua Jangan percaya Sama mitos-mitos Gitu ya Jangan Jangan Percaya Sama mitos Gitu ya Karena Setiap Keterlambatan Itu Punya Faktor Yang Berbeda Misalnya Contoh Waktu Bapaknya Dulu Faktor Keterlambatannya Mungkin Karena Kurang Banyaknya Variasi Permainan Misalnya Gitu Terus Kalau Si kakak Dulu Ternyata Kebanyakan Dikasih Gadget Jadi Anaknya Mager Untuk Bergerak Misalnya Gitu Oh Si adiknya Ini Ada faktor Kejang Misalnya Gitu Jadi Tidak Sama Faktor Risikonya Faktor Risiko Keterlambatan Itu Itu Yang Perlu Dicaritau Dan Kalau Di Pemeriksaan Di klinik Itu Pemeriksaannya Dimulai Dari Wawancara Wawancara Itu adalah Menilai Apakah Terjadi Faktor Risiko Faktor Risiko Yang Berbahaya Yang Memang Yang harus Disesaikan Lebih dahulu Dan Terutama Faktor 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 Kejang Faktor Gizi Faktor Berat Badan Nah Itu Yang Diperhatikan Dulu Jadi Tidak Sama Jadi Jangan Samakan Oh Dulu Bapaknya Juga Begitu Kok Sekarang Bapaknya Direktur Misalnya Gitu Itu Yang Sering Kita Alami Di Tempat Praktek Sudah Masuk Ke Jam Delapan Ayah Bunda Semuanya Jangan Lupa Sudah Saatnya Ayah Bunda Bisa Menuliskan Pertanyaannya Seputar Tema Kali Ini Yaitu Keterlambatan Pergembangan Motorik Usia 1-5 Tahun Nah Kita Mulai Menyicil Pertanyaan-pertanyaan Yang Sudah Masuk Kita Akan Jawab Dan Jangan Lupa Bunda Saat Menuliskan Pertanyaan Itu Anaknya Usia Berapa Laki-laki Terperempuan Sudah Bisa Apa Dan Keluhannya Apa Jangan Lupa Kalau Ada Faktor Resiko Tadi Riwayat Faktor Resiko Yang Spesifik Tolong Disebutkan Gitu Ya Oke Kita Akan Jawab Dari Instagramnya Yustin Underscore Munif Bu Gusti Anak Saya Mempunyai Riwayat Hidrosepalus Anak Saya Sekarang Usia 8 Tahun Belum Bisa Melompat Jongkok Jalan Sudah Bisa Nah Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Menstimulasi Anak Saya Yang 8 Tahun Dengan Riwayat Hidrosepalus Ini Silahkan Bu Gusti 8 Tahun Belum Bisa Berjongkok Ya Jongkok Dan Melompat Belum Bisa Jongkok Dan Melompat Jadi Kalau Untuk Latihan Stimulasi Jongkok Boleh Anak Diposisikan Seperti Menjongkok Dulu Tapi Kita Tahan Tapi Kita Tahan Dari Belak Baru Kita Lalu Kita Lepas Secara Perlahan Itu Untuk Stimulasi Jongkok Jadi Memang Kita Posisikan Dulu Baru Nanti Baru Kita Lepas Perlahan Nah Kalau Untuk Melompat Yang Mungkin Kita Mulai Dengan Lati Keseimbangan Dulu Jadi Misalnya Dengan Papan Titian Lalu Apa Dengan Papan Titian Lalu Bisa Dengan Latihan Lompat Dari Misalnya Pake Lingkaran Warna Dari Satu Lingkaran Warna Ke Lingkaran Warna Yang Lainnya Lalu Kalau Sudah Bisa Nanti Apa Kita Kasih Kita Beri Undakan Yang Lebih Tinggi Jadi Undakan Yang Lebih Tinggi Jadi Naik Biasa Dulu Jadi Seperti Naik Satu Anak Tangga Turun Naik Satu Anak Tangga Turun Baru Nanti Kita Stimulasi Perlahan Buat Anak Melompat Jadi Nanti Biar Digeradasikan Untuk Tinggi Rendahnya Oke Buat Instagram Yustin Underscore Munif Tadi Dijawab Sama Bu Gusti Jangan Lupa Bantu Anak Untuk Latihan Jongkok Bisa Dari Posisi Belakang Jadi Istilahnya Kita Dari Belakang Pegang Lututnya Atau Nanti Kalau Sudah Baru Kita Dari Depan Nah Target Untuk Jongkok Itu Yang Pertama Adalah Kemampuannya Dulu Nah Yang Kedua Adalah Lamanya Atau Endurancenya Nah Saat Melatih Endurancenya Atau Lamanya Jongkok Tadi Itu Bisa Diberikan Aktivitas Aktivitas Yang Melibatkan Jongkok Bisa Disebar Puzzle Dan Sekalian Melatih Keseimbangan Jongkoknya Jadi Sebar Puzzle Di sebelah Kanan Agak Jauh Sebelah Kiri Agak Jauh Sebelah Depan Agak Jauh Agak Kebelakang Jadi Jadi Targetnya Adalah Lamanya Jongkok Dan Keseimbangan Jongkok Dan Tadi Sudah dijelaskan Juga Sama Bu Gusti Untuk Melompatnya Gradasikan Yang Pertama Justru Keseimbangan Dulu Tadi Bu Gusti Sudah Jelasin Bahwa Keseimbangan Target Pertama Untuk Melompatnya Keseimbangan Satu Kaki Dan Dilatih Kaki Kanan Dan Kaki Kiri Jangan Hanya Kaki Kanan Saja Atau Hanya Kaki Kiri Saja Menendang Bola Itu Sangat Bagus Untuk Melatih Keseimbangan Karena Anak Harus Mengangkat Kakinya Dan Meletakkan Berat Badan Ke Satu Sisi Nah Baru Tadi Dilatih Yang lain-lainnya Tadi Untuk Naik Tangga Turun Tangga Dan Gradasikan Tinggi Anak Tangganya Atau Bahkan Nanti Gunakan Bangku Bangku Kan lumayan Untuk Melatih Jarak Jarak Dari Lantai Ke Arah Naiknya Gitu Itu Akan Membantuin Oke Itu Jawabannya Untuk Yustin Underscore Munif Nah Pertanyaan Berikutnya Dari Instagram Agnes Underscore Trisa Anak Saya 8 Bulan Tapi Belum Bisa Menumpu Dan Cenderung Pengen Dipegangi Untuk Berdiri Dan Rambut Rambut Gak jelas Saya bacainya Anak saya Anak saya 8 bulan Dan 8 bulan 8 bulan Menumpu Apaan Jadi gak jelas 8 bulan Kan baru Merangkak Anak saya 8 bulan Tapi Belum bisa Menumpu Di Dan Cenderung Pengen Dipegangin Untuk Berdiri Dan Rambut Oh pegangan Rambut Kali ya Pegangan Rambut Untuk Berdiri Jadi mungkin Pegangan Pegangan Rambut Emaknya Untuk Berdiri Apa itu Normal ya Duduk Didudukin Udah Ajak Udah Ajak Itu berarti Sudah Stabil Jadi Duduk 8 bulan Duduk Didudukin Udah Stabil Tapi Belum Mampu Belum Bisa Menumpu Menumpunya Gak jelas Menumpu Apa Dan Pengennya Itu Cenderung Dipegangan Untuk Berdiri Pegangan Rambut Mungkin Ini Ini Mah Normal Ini Harapannya Terlalu Tinggi Ibu Agnes Underskort Risa Oke Kita langsung Jawab aja Ibu Agnes Underskort Risa Usia 8 Bulan Itu Untuk Menumpu Ya Belum Karena Fasenya Baru Fase Mematangkan Merangkaknya Merangkak Merayap Gitu Iya Jadi Masih Oke lah Jangan Jangan khawatir Kalau ini Ini Tidak ada Tidak Kenapa-kenapa Masih Oke Stimulasi aja Banyakin Untuk Tadi Duduknya Lebih Lebih Divariasikan Untuk Keseimbangan Keseimbangan Dia Sambil Bermain Dengan Memegang Mainan Gitu Terus Merangkak Merayap Ya Bu Gusti Ada yang Ditambahin Untuk Bu Agnes Untuk Stimulasinya 8 bulan Silahkan Stimulasi 8 bulan Kan Sebenarnya Masih Dalam Tahap Normal Kalau Belum Bisa Duduk Secara Tegak Jadi Karena Memang Usia 8 bulan Baru Mau Diajarkan Untuk Dari Posisi Bari Diajarkan Cara Duduknya Jadi Stimulasinya Memang Diberikan Untuk Cara Duduknya Jadi Yang tadi Saya Jelaskan Mulai Dari Posisi Baring Anak Menumpung Dengan Berbuling Lalu Menumpung Dengan Tangannya Nah Kalau Memang Tangannya Belum Kuat Tumpuannya Jadi Itu yang Itu yang Akan Distimulasi Jadi Posisikan Posisi Seperti Up Jadi Nanti Diluruskan Situ Jadi Nekan Ke Lantai Terus Buat Diangkat Badannya Seperti itu Untuk Stimulasi Latihan Untuk Tumpuan Tangannya Tapi Kalau Dilihat Dari Milestone Memang Usia 8 Bulan Yaudah Udah Sesuai Sesuai Jadi Buat Ibu Agnes Underscore Trisa Jangan Khawatir Itu Masih Normal Masih Oke Jadi Tinggal Dimatangkan Saja Stimulasinya Nah Buat Stimulasinya Seperti Apa Tinggal Dilihat Di Instagram Saya Di Infografis Tentang Stimulasi Perkembangan Motori Kasar Oke Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Oke Ini ada lanjutan Ternyata Nyambung lagi Ke bawahnya Buat Tadi Ibu Agnes Underscore Trisa Gimana ya Biar Anaknya Mau Merangkak Karena Gak Mau Merangkak Oke Silahkan Jadi Tadi Ada Potongan Di Atas Sama Potongan Di Bawah Pertanyaannya Potongan Di Bawahnya Adalah Gimana Biar Anaknya Mau Merangkak Silahkan Bu Gusti Di Usia 8 Bulan Tadi Usia Usia 8 Bulan Untuk Latihan Merangkak Sebenarnya Memang Harus Tolong koreksi Saya nih Pak Harusnya Merangkak Dulu Atau Duduk Dulu Harusnya Kan Duduk Dulu Kan Habis Duduk Kan Onggong Habis Duduk Kan Onggong Jadi Kalau Untuk Dilatih Merangkak Jadi Harus Dicapai Dulu Harus Bagus Dulu Duduknya Duduknya Harus Stabil Dulu Baru Baru Nanti Kita Posisikan Mirip Tadi Dengan Latihan Stimulasi Jongkok Jadi Kita Ada Di Belakang Anak Kita Posisikan Posisi Apa Ya Posisi Merangkak Jadi Kaki Kakinya Tertekuk Lututnya Tertekuk Terus Tangannya Harus Kedepan Jadi Kita Latih Untuk Keseimbangan Itu Dulu Jadi Sambil Kita Dorong Ke Kanan Ke Kiri Boleh Kita Kasih Mainan Di Depan Jadi Anak Merai Jadi Tumpuannya Satu Tangan Tangan Kanan Tangan Kiri Baru Nanti Perlahan-lahan Dimajukan Tangannya Baru Didorong Kakinya Jadi Diajarin Secara Simultan Jadi Misalnya Yang maju Yang maju Tangan Kanan Jadi Yang dimajuin Kaki Kiri Maju Tangan Kiri Yang dimajuin Tangan Kanan Jadi Itu Yang diajarin Buat Stimulasi Merangkapnya Oke Jadi Tadi Baru Tidak Tadi Pertanyaan Yang Bu Agnes Sebelumnya Itu Adalah Anak Saya 8 bulan Tapi Belum Bisa Menumpu Oh Menumpu Itu Menumpu Pakai Tangan Waktu Duduk Dibilangnya Kan Anak Duduknya Sudah Ajak Sudah Ajak Sudah Stabil Sudah Bagus Sudah Mampu Tapi Belum Mampu Menumpu Nah Itu Dia Menyebabkan Anaknya Jadi Takut Untuk Merangkap Karena Menumpunya Masih Belum Bagus Gitu Jadi Buat Bu Agnes Tadi Sudah Jelaskan Sama Bugusti Bahwa Nantinya Dari Duduk Itu Lakukan Tumpuan Waktu Duduk Tumpuan Itu Ke Arah Depan Untuk Nah Nantinya Posisinya Kalau Di Dalam Fisioterapi Namanya Quadripet Nah Kalau Orang Awam Sebutnya Onggong Onggong Nah Jadi Dari Duduk Tadi Akan Dilatih Menuju Ke Onggong Tadi Tuh Ke Posisi Yang Quadripet Tadi Quadripet Tuh Adalah Quad Itu Quadri Itu Empat Empat Tumpuan Jadi Tangan Kanan Tangan Kiri Dan Kaki Kanan Kaki Kiri Nah Itu Yang Nantinya Harus Lakukan Buat Bu Agnes Underscore Terisa Oke Lanjut lagi Ke pertanyaan Berikutnya Bu Gusti Dari Instagram Parulian Pandiangan Selamat Malam Anak Saya Usia Tiga Setengah Bulan Masih Kecil Jadi Anak Saya Usia Tiga Setengah Bulan Perempuan Diagnosanya Belum Bisa Di Diagnosa Belum Bisa Jalan Dan Belum Bisa Bicara Lah Ini kok Tiga Setengah Bulan Kok Udah Ngomong Yang Diagnosa Siapa Ini Aneh Selamat Malam Anak Saya Usianya Tiga Setengah Bulan Perempuan Di Diagnosa Belum Bisa Jalan Tiga Setengah Bulan Atau Tiga Tahun Setengah Tiga Tahun Setengah Ya Karena Ini Ditulisnya Adalah Tiga Koma Lima BLN Bulan Kan Tapi Kalau Udah Belum Bisa Jalan Ini Bagaimana Ya Jadi Pertanyaannya Saya Baca Ini Anak Saya Umur Tiga 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 BLN Bulan Perempuan Di Diagnosa Belum Bisa Jalan Dan Belum Bisa Bicara Apa Yang Harus Dilakukan Kemungkinan Bukan Tiga Setengah Bulan Kayaknya Tiga Tahun Setengah Kalau Kalau Melihat Kasus Ini Karena Nggak Mungkin Dokter Mendiagnosa Anak Anaknya Belum Bisa Jalan Dan Belum Bisa Berbicara Jadi Kemungkinan Ini Anggap Aja Ini Bu Bisa Minta Lagi Jadi Kemungkinan Adalah Tiga Setengah Tahun Nah Diagnosanya Berarti Adalah GDD Global Delay Development Jadi Buat Pak Pak Rulian Pandiangan Ini Putri Bapak Itu Terjadi Gangguan Namanya GDD Global Delay Development Global Delay Development Itu Pasti Ada Riwayat Sebelumnya Di Waktu Kehamilan Atau Pas Lahir Atau Setelah Lahir Dimana Kemungkinan Pas Hamil Bermasalah Atau Pas Lahir Juga Maca Jalan Lahir Dan Seterusnya Oksigennya Kurang Dan Seterusnya Terjadinya Gangguan Di area Ventricle Ventricle Di otak Nah Itu Menyebabkan Gangguan Yang namanya GDD Itu Nah GDD Itu Biasanya Akan Berpengaruh Juga Pada Inteligensia Atau IQ Dan Ini Sudah Sangat Sangat Terlambat Sekali Ini Karena Belum Bisa Jalan Dan Bapak Tidak Menyebutkan Sudah Bisa Apa Jadi Kami Juga Kita Gak Bisa Menilai Fase Perkembangannya Setara Dengan Usia Berapa Apakah Merayak Merangkaknya Udah Bisa Apakah Duduknya Udah Bisa Apakah Transisi Keberdirinya Udah Bisa Apakah Dia Itu Sudah Berdiri Atau Belum Itu Tidak Diceritakan Nah Anggap Paja Gimana Anggap Paja Anggap Paja Masih Baru Duduk Dih Anggap Paja Baru Duduk Ikutin prinsip Yang itu Tadi Prinsip Stimulasi Temu Kembang Jadi Oke Dengan Bapak Tadi Yang bertanya Bapak Parulian Pandiangan Jadi Bapak Nanti Ikuti Yang tadi Saya sebutkan Prinsip Stimulasi Perkembangan Motorik Jadi Lihat dulu Dari atas Ke bawah Jadi Kita Lihat dulu Kekuatan lehernya Udah Bagus Atau Enggak Duduknya Sudah Tuduk Atau Enggak Sudah Bisa Menumpuh Kakak Kakinya Atau Enggak Jadi Kita Mulai Dari situ Stimulasinya Jadi Jangan Langsung Mau Dilatih Berjalannya Tapi Nilai Sendiri Dulu Oh Dari atas Ke bawah Anak Saya Cuma Misalnya Sampai Duduk Aja Nah Yang Kita Lati Kita Lati Anak Bisa Merangkat Dulu Jadi Latihan Merangkat Tadi Sudah Dijelaskan Bagaimana Cara Stimulasinya Bagaimana Terus Nanti Duduk Bagaimana Dari Posisi Merangkat Anak Berdiri Baru Nanti Dari Berdiri Ke Berjalan Jadi Buat Bapak Perulian Pandiangan Intinya Adalah Harus Menstimulus Perkembangan Dimatangkan Satu persatu Dari tahapannya Tadi Nanti Kalau lupa Bisa Di Totot lagi Tadi Yang penjelasan Di awal Bahwa Urutannya Adalah Leher Bahu Trang Pinggul Dan seterusnya Itu Yang Harusnya Dilakukan Gitu Ya Oke Kita jawab Pertanyaan Berikutnya Oke Oh ini Ada lagi Pertanyaan Dari Ibu Agnes Tadi Ibu Agnes Understore Trisa Kayaknya Perlu Keiamet Kayaknya Perlu Keiamet Oke Pertanyaan Adalah Kedua Anak Saya Lelaki Anak Pertama Saya Tiga Tahun Didiagnosa Dravet Sindrom Waduh Dravet Sindrom Ini Lumayan Kompleks Karena Kejang Berulang Disertai Dengan Epilepsi Yang Parah Kedua Kedua Anak Saya Lelaki Anak Pertama Saya Tiga Tahun Didiagnosa Dravet Sindrom Adiknya Lapan Bulan Belum Bisa Merangkak Tadi Yang Disertai Tadi Lapan Bulan Belum Bisa Merangkak Tadi Kalau Ditengkerupin Belum Bisa Menumpu Badan Dan Cenderung Maunya Berdiri Nah Ini Mungkin Hanya Penambahan Karena Pertanyaan Tidak ada Jadi Buat Bu Agnes Trista Semangat Bu Semangat Yang Bantu Untuk Membantu Karena Anak Pertamanya Travet Sindrom Itu Cukup Nantinya Stimulasinya Harus Banyak Karena Dengan Epilepsi Berulang Itu Penanganan Epilepsinya Juga Harus Bener Terus Akibat Dari Kejang Itu Harus Bener Juga Karena Apakah Berpengaruh Pada Area-area Di Otak Baik Motorik Kemampuan Bicara Kemampuan Kognisi Dan Seterusnya Jadi Semangat Terus Kita Siap Bantu Dan Bahkan Info-info Yang ada Di Instagram Saya Untuk Membantu Stimulasi Area-areanya Tadi Terus Untuk Yang Kedua Tadi Sudah Dijelasin Buk Gusti Untuk Bagaimana Stimulasi Untuk Merangkak Oke Jadi Ini Gak Ada Pertanyaan nih Buk Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Oh Ini Ada Lagi Jadi Dari Bu Agnes Lagi Jadi Jadi Potongan Potongan Itu Di Atas Nanti Keselang Lagi Ada 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 Orang Masuk Terus Masuk Lagi Dengan Pertanyaan Lagi Bu Agnes Terisah Ini Rambat-rambat Gimana Ya Oh Dia Tadi Yang 8 Bulan Tadi Dia Gak Mau Merangkak Tapi Maunya Berdiri Berdiri Dan Bahkan Rambat-rambat Gimana Ya Kakaknya Tiga Tahun Memang Sudah Ada Ketelambatan Memang Sudah Ada Ketelambatan Bisa 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 Cara Dan Gangguan Terlaku Dikarenakan Dravet Syndrome Sering Kejang Adiknya Sempat Dicurigai Dravet Juga Nah Memang Sebenarnya Gini Nih Bu Dravet Syndrome Itu Si Epilepsinya Itu Akan Berkemungkinan Akan Berkaitan Dengan Faktor Genetik Jadi Memang Diwaspadai Juga Untuk Adiknya Apakah Memang Akan Berkemungkinan Terjadi Kejang Hati-hati Juga Jadi Kalau Baik Kejang Demam Maupun Kejang Tidak Demam Atau Epilepsi Tadi Itu Dan Tadi Untuk Kakaknya Memang Pasti Akan Mempengaruhi Pada Area-area Fungsi Fungsional Dari Otak Termasuk Bicara Dan Termasuk Perilaku Jadi Memang Harus Dikonsulkan Lebih Jauh Ke klinik Tidak bisa Lewat Cuman Instagram Begini Gitu Masuk Lagi Kepertanyaan Berikutnya Saja Dari Vitalestari Mohon Bertanya Anak Saya Laki-laki Usia 14 Bulan Nih Bu Gusti Belum Bisa Duduk Tegak Aduh Nih Terlambat Banget 14 bulan Belum bisa duduk Tegak Dan Merangkak Saat ini Masih Tengkurap Saja Dan Berguling-guling Dan Bermain Di Baby Walker Aduh Malah Dikasih Baby Walker Pula Aduh Udah Udah Terlambat Ampun Begini Dikasih Baby Walker Pula Aduh Mana Parah Pula 14 Bulan Belum Bisa Duduk Tegak Dan Merangkak Saat ini Masih Tengkurap Dan Berguling-guling Saja Dan Bermain Di Baby Walker Apakah Masih Normal Aduh Pertanyaannya Apakah Masih Normal Pula Udah Jelas Bermasalah Begitu Oke Silahkan Bagus Nah Kalau Dengar Pembahasan Dari awal Reflect Apa Udah Masuk Sebenarnya Jadi Udah Kalau Bisa Dibilang Masuk Sebagai Keterlambatan Motorik Karena Harus Usia 14 Bulan Harusnya Kan Udah Bisa Berjalan Berjalan Nah Sedangkan Untuk Anak Tadi 14 Bulan Baru Bisa Berbullying Aja Nah Jadi Sebenarnya Penyebab Keterlambatan Motorik Selain Misalnya Ada Kondisi Yang Kondisi Gini Atau Kementerian Kematangan Saraf Di Otak Sebenarnya Penyebabnya Juga Bisa Karena Salah Stimulasi Jadi Misalnya Belum Saatnya Untuk Berjalan Belum Saatnya Untuk Berjalan Sudah Distimulasi Dengan Menggunakan Baby walker Nah Ini Nanti Yang Bakal Menyebabkan Juga Misalnya Anak Jalan Malah Nanti Jalannya Jinjit Karena Itu Tadi Stimulasinya Pake Baby walker Jadi Tidak Ada Stimulasi Ke Anak Untuk Latihan Menumpukan Katinya Sendiri Jadi Tidak Ada Tidak Ada Kekuatan Dari Badannya Sendiri Dari Badan Anak Sendiri Untuk Mau Berdiri Tegak Menegapkan Badannya Jadi Memang Sebaiknya Tidak Menggunakan Baby walker Jadi Tetap Dilatihnya Latihan Menumpukan Lenggan Tangannya Dilatih Untuk Bagaimana Bagaimana Cara Duduk Mandiri Baru Nanti Sama Tetap Kembali Ke Tahapannya Mengangkat Seperti tadi Sudah dijelaskan Cara Stimulasi Melangkatnya Seperti apa Nanti Latihan Jongkok Berdiri Baru Nanti Berjalan Jadi Jangan Jangan Sampai Malah Yang Jadi Penyebab Keterlambatan Motorik Anak Malah Karena Kita Salah Stimulasi Ya Oke Buat Ibu Vitalestari Tadi Berjelis Nama Bu Gusti Bahwa Sangat Terlambat Sekali Ayo Segera Lakukan Stimulasi Bukan Stimulasi Malahan Jadi Kalau Sudah Sangat Terlambat Seperti Ini Bukan Stimulasi Tapi Harus Terapi Wajib Terapi Jadi Segera Bawa Ke Klinik Tumbuk Kembang Kalau Di Daerah Ibu Ada Yamed Silahkan Bawa Ke Yamed Yamed Ada 42 cabang Di seluruh Indonesia Cari Aja Klik Di Kota Ibu Misalnya Yamed Surabaya Yamed Jogja Yamed Solo Yamed Balikpapan Yamed Sangata Yamed Singkawang Dan Seterusnya Itu Nanti Akan Ngeling Ke Alamatnya Jadi Ayo Segera Lakukan Terapi Kan Sangat Lambat Sekali Bukan Bukan Hanya Stimulasi Stimulasi Gak Akan Cukup Gitu Karena Sudah Sangat Lambat Sekali Ya Ibu Gusti Oke Ternyata Waktu Kita Sudah Mendekati Mau Habis Dan Panitia Mau Mengumumkan Siapa Pemenang Gave Away Malam Ini Gave Malam Ini Berupa Voucher Gojek Sebesar Rp50.000 Dan Panitia Akan Mengumumumkannya Ya Ayah Bunda Sekalian Untuk Pemenang Giveaway Untuk Malam Ini Pemenangnya Adalah Pengguna Akun Instagram Agnes Underscore Trisa Semangat Ya Oke Buat Ibu Agnes Underscore Trisa Ternyata Mendapatkan GoW Berupa Voucher Gojek Sebesar Rp50.000 Setelah Acara Ini Silahkan Melakukan DM Ke Yamet Sangata Jadi Ke Instagram Yamet Sangata Nanti Besok Akan Ditransfer Voucher Gojek Tapi Jangan Lupa DM Ke Yamet Sangata Dengan Menyertakan Nama Lengkap Alamat Lengkap Dan Nomor Handphone Yang Ada Aplikasi Gojek Oke Bu Gusti Karena Waktu kita Sudah Sedikit Lagi Silahkan Pesan Pesan Buat Ayah Bunda Semuanya Di Rumah Oke Jadi Buat Ayah Bunda Jadi Keterlambatan Motorik Ini Memang Harus Dideteksi Secara Dini Karena Karena Kenapa Karena Keterlambatan Motorik Ini Kalau Dibiarkan Malah Akan Menyebabkan Gangguan Di Aspek Perkembangan Lainnya Jadi Perkembangan Kognitif Perkembangan Bicara Perkembangan Bahasa Emosi Bakal Terpengaruh Kalau Kita Lakukan Pembiaran Jadi Lebih Aware Dengan Tunggu Kembang Anak Dan Lakukan Intervensi Segera Secara Bini Oke Ayah Bunda Jangan Lupa Bila Ketinggalan Tentang Tema Malam Ini Bisa Masih Bisa Menonton Rekamannya Di feed Saya Dan Atau Bisa Juga Ditonton Di Youtube Channel Anak Perkembangan Khusus Atau Didengarkan Di Podcast Anak Perkembangan Khusus Oke Sampai Ketemu Besok Dan Besok Kebetulan Kita Akan Live Juga Di Jam Yang Sama Bersama Seorang Psikolog Yaitu Maria Wirastari Seorang Dosen Dari Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya Oke Bu Gusti Terima kasih Atas Waktunya Dan Kapan-kapan Kita akan Live Kembali Dengan Tema Yang Berbeda Gitu Ya Tetap Semangat Terus Buat Teman-teman Di Yamit Sangata Sana Di Gitu Ya Meskipun Jauh Dari Jakarta Tetap Akan Melayani Anak-anak Berkebutuhan Khusus Dengan Semangat Setiap Harinya Oke Kita Pamit Kepada Ayah Bunda Semuanya Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Semangat Leng Terima kasih Terima kasih.